Baik, yang pertama tentang doa dan adab kita kepada Allah SWT Ada satu ibadah yang kemudian Allah SWT puji orang yang melakukannya di berbagai keadaan Yaitu dalam pujiannya Orang-orang yang disebut ulul albab itu Salah satu cirinya adalah mereka berdikir atau mengingat Allah SWT dalam keadaan berdirinya Semua aktivitas yang dilakukan dalam keadaan berdiri dia ingat kepada Allah SWT Mana ingat kepada Allah itu bisa dalam berbagai macam bentuk termasuk hati yang selalu berharap kepada Allah Dan hati yang selalu berharap kepada Allah itu adalah doa Ini doa dalam makna umumnya Doa dalam makna umumnya dia bisa dilakukan dalam berbagai keadaan Berdiri, duduknya, demikian pula dalam keadaan duduk Berbaringnya, demikian pula dalam keadaan berbaring Jadi semua aktivitas berdirinya, aktivitas duduknya, aktivitas berbaringnya Dia dalam keadaan mengingat Allah SWT Ini justru sesuatu yang sangat terpuji Ada pun doa secara khusus memang memiliki adab-adabnya Kalau doa itu adalah doa yang kemudian kita memaksudkan memang di dalam hati kita Kepada Allah SWT, satu kebaikan-kebaikan tertentu Permohonan-permohonan tertentu Bagaimana adabnya Nabi SAW mencontohkan berdoa Beliau duduk, beliau menghadap ke Qiblat Beliau mengangkat tangannya sampai ke pertengahan wajahnya Seperti apa? Pertengahan wajah begini Angkat kedua tangan sampai ke pertengahan wajahnya Kemudian beliau memulainya dengan memuji Allah SWT Jadi anda itu sebenarnya tidak usah banyak minta Beliau berdoa itu bukan memberitahu Allah apa hajat kita Dia itu maha tahu Allah itu maha tahu kan Makanya kenapa afdalut doa itu Alhamdulillahirrabbilalamin Lepas tadis disebutkan doa yang paling utama itu adalah Alhamdulillahirrabbilalamin Kenapa? Kalau kita memuji Allah Zat yang ridho Kalau dia dipuji, enggak siapa saja Apalagi dia tahu apa kebetulan kita Apalagi dia tahu apa semua hajat kita Apa keperluan kita Dikasih Kenapa? Karena kita kemudian memuji dia Dan dia ridho kalau dipuji Alhamdulillahirrabbilalamin Kemudian kita Juga mengucapkan salawat Untuk Nabi Muhammad SAW Kenapa? Akan lebih mudah bagi kita untuk dihijabah doa itu Kalau kita suka menyebut-nyebut kebaikan Kekasihnya orang yang kita minta Muhammad SAW itu Adalah kekasih Allah SWT Maka menunjukkan bahwa kita juga mencintai apa yang Allah SWT cintai Dengan membaca salawat Itu bagian dari Dijabahnya doa Bagian dari dilancarkannya doa Kemudian kita mulai dengan memohon ampunan kepada Allah Kenapa memohon ampunan dulu? Karena kadang-kadang dosa-dosa yang menjadi penyumbat turunnya karunia bagi kita Dosa-dosa itu yang menjadi penghalang untuk turunnya satu karunia Allah kepada kita Lebih utama kenapa? Kita mendoakan kaum muslimin semuanya, kaum mu'minin semuanya Selain memohon ampun untuk diri kita sendiri Karena selain dihijabah untuk diri kita Doa yang semacam itu kalau kita mendoakan saudara kita sedunia ini Tanpa kecuali Bahkan yang sudah meninggal sekalipun kita doakan Maka akan ada berjuta malaikat yang mengucapkan dan bagimu seperti apa yang kau minta untuk saudaramu Jadi peluang kita untuk diampuni ini karena memintakan ampun untuk seluruh mu'minin Ini menjadi lebih besar Jadi doa-doa ini tersusun dengan logika yang sangat kokoh Doa-doa ini tersusun dengan logika yang sangat kokoh Baru kemudian kita nanti membelakangkan berbagai macam hajat-hajat khusus kita Meskipun sekali lagi intinya doa itu Tadarru'an wa khufiyah Bagaimana kita tadarru' merasa merunduk-runduk di hadapan Allah Mengakui kehinaan Khufiyah berlirih-lirih Mengakui keagungan Allah SWT Jadi ketika kita merasa fakir Allah maha kaya Ketika kita merasa lemah Allah maha kuat Ketika kita merasa hina Allah maha mulia Perasaan semacam ini adalah perasaan yang paling harus ada di dalam doa Nah kalau ditanya apakah boleh berdoa dalam segala kesempatan keadaan Silahkan Ada hanya beberapa aturan-aturan kecil yang tidak banyak dan mudah untuk dihafalkan Misalnya dalam sujud kita Sujud itu tempat yang sangat bagus untuk berdoa Tetapi doanya kalau bisa jangan menggunakan doa yang berasal dari Al-Quranul Karim Karena apa? Sujud itu saat serendah-rendahnya hamba Dalam mazhab syafi'i Maka kemudian dimakruh tahrimkan orang berdoa dengan Dengan membaca ayat Al-Quranul Karim di dalam sujud Silahkan berdoa dengan doa-doa lain dalam bahasa Arab Kalau bisa Kalau tidak bisa dalam bahasa Arab Di dalam batin Tapi kalau mau dilisankan Lisannya berbahasa Arab Gitu ya Misalnya berbahasa Arab dalam salat kita Ketika sujud itu berdoa sebanyak-banyaknya kepada Allah SWT Ini adalah berbagai kesempatan kita untuk berdoa Kenali juga waktu-waktu mustajabahnya Bagaimana sepertinya malam terakhir Bagaimana ba'dah salat Bagaimana antara adhan dan iqamah Bagaimana dalam keadaan kita safar Bagaimana dalam keadaan kita terdolimi Bagaimana dalam keadaan kita Sedang berpuasa Bagaimana semua wilayah-wilayah yang kemudian memungkinkan bagi kita Untuk memancetkan doa kepada Allah Marilah terus berdoa Tapi kita ingat kata-kata saya dengan Umar bin Khattab Indah sekali Kata Umar Aku tidak peduli tentang doaku Kalau sudah aku ungkapkan kepada Allah Kalau aku sudah berdoa Kenapa? Kalau aku berdoa berarti Allah mengilhamkan hatiku untuk berdoa kepadanya Berarti dia sudah memberikan karunia kepadaku Yang aku khawatir kata Umar Kalau aku tidak sempat-sempat berdoa Karena itu berarti Allah tidak menghendaki untuk memberi karunia kepadaku Karena kalau dia menghendaki dia memberi karunia kepadaku Dia akan gerakkan aku untuk meminta kepadanya Maka Ibn Atayla Asakandari mengatakan Belum jadi hamba sejati Kalau masih lebih mencintai pengabulan doa daripada doanya itu sendiri Misalnya gini Ada kita disayangi sama seseorang Orang itu ngasih kita bunga Pilih mana? Dikasih bunganya Atau kemudian duduk seharian ngobrol-ngobrol sama dia Itu gambarannya Berdoa itu duduk-duduk ngobrol sama Allah Subhanahu wa ta'ala itu berdoanya itu Kalau dikabulkan itu cuma dikasih benda-bendanya kan Dikabulkan itu cuma dikasih benda-bendanya Tetapi duduk ngobrolnya sama Allah itu Itu sesuatu yang lebih mahal lagi Jadi itu tentang doa kita, adab kita Hati kita ini selalu harus dalam keadaan berdoa kepada Allah Berdikir kepada Allah Bahwa dalam doa-doa secara khusus Kita memiliki adab-adab Maka itu sesuatu yang baik Tafadal